Baru-baru ini, nama penyanyi Fidi Aldiano kembali menjadi trending topic di Twitter. Bukan karena lagu maupun kemuncalannya di acara pernikahan artis, melainkan ia menjadi sorotan setelah mempromosikan film milik Aldi Tahir. Tungguannya hal itu bermula saat Fidi Aldiano tengah berbincang di sebuah podcast dan saat itu menyinggung soal Aldi Tahir. Secara pelak-pelakang, Fidi mengaku terhibur dengan keperibadian mantan suami Dewi Persik itu. Lantas Fidi pun mengaku jika dirinya telah menonton film buatan Aldi Tahir yang berjudul Bisikan Jenazah berkali-kali. Tanpa ragu, suami Sheila Dara ini menilai jika film Bisikan Jenazah adalah film terbaik sepanjang 2022. Pernyataan Fidi Aldiano itu pun lantas membuat warganet penasaran dengan film tersebut. Terdiri dari mereka yang kemudian memutuskan untuk menonton film karya Aldi Tahir itu. Namun bukannya berterima kasih kepada Fidi yang menyarankan film tersebut. Sejumlah warganet justru geram dengan suami Sheila Dara itu. Para warganet pun meluapkan kemarahannya dengan membuat cuitan-cuitan di Twitter. Salah satunya adalah pemilik akun ad Radian Panca yang meluapkan kekesalannya pada peluatun lagu Dara itu. Saking marahnya, ia bahkan menyembahkan agar nomor telepon Fidi dijadikan jaminan pinjaman online. Melihat kiriuhan warganet, Fidi Aldiano pun lantas membalas cuitan dari netizen tersebut. Fidi Aldiano menyematkan cuitan itu sembari menanyakan apa kesalahannya. Ia lantas menanyakan kepada warganet tersebut apakah dirinya terhibur atas saran film yang ia berikan. Balasan Fidi Aldiano itu pun sontak menarik perhatian netter. Tak sedikit dari mereka yang mempertanyakan selera film dari penyanyi tersebut. Alhasil, nama Fidi Aldiano pun menjadi trending topic di Twitter pada Kamis 22 September 2022. Fidi yang mengetahui hal tersebut pun kembali membuat cuitan dan mempertanyakan apa yang tengah dibicarakan para warganet hingga membuat namanya trending. Diketahui, nama Fidi menjadi trending topic di Twitter dengan lebih dari 25 ribu cuitan. Sebagai informasi, film bisikan jenazah yang disarankan Fidi itu merupakan film yang diproduseri dan diperankan oleh Aldi Tahir. Film itu sendiri awalnya sempat tayang di bioskop. Kemudian, film itu diunggah di akun YouTube Bersahaja Entertainment pada Mei 2022. Selain Aldi Tahir, film bisikan jenazah juga dimainkan oleh Emma Maimbol, Muhammad Asro bin Abdullah, Adam Malik, Maya Marisa, dan Shreem Husni. Hingga saat ini, film bisikan jenazah yang ditayangkan di kanal YouTube itu telah ditonton sebanyak lebih dari 1 juta kali.